Halo guys kembali lagi dengan aku disini Dewi Surya Indonesia kali ini aku mau tunjukin gaya rambut yaitu gaya barbershop style oke untuk rambut ini modern ini ntar akan akan dipotong tuh modern itu agak kotak tapi cepat nah ini aku pengambilan dengan menggunakan sepatu nomor satu aku tarik lurus ke arah atas dan tegak lurus seperti ini guys kalian bisa lihat ini pemakaian semuanya tegak lurus dan untuk yang bagian atas itu aku tidak bikin lengkung lagi tapi aku buat benar-benar 90 derajat dari bawah seperti ini lalu atasnya aku sambungkan dengan menggunakan sisir seperti ini supaya untuk kepala yang agak gelom-gelom dia tetap masih tetap rambut ini hasilnya tetap lurus guys seperti ini aku lakukan dan untuk samping ini aku mungkin mengambil itu sekitar 80 derajat jadi nggak terlalu yang belakang itu nggak terlalu sampai kotak banget banget lalu aku bersihkan aku skin bagian samping-samping supaya lebih bersih seperti ini guys nah untuk samping kalian bisa lihat aku pengambilan itu sekitar 80 derajat nggak sampai kotak banget jadi aku jaga sedikit mirip dengan menggunakan sepatu nomor satu untuk teman-teman yang lagi mau belajar penting banget kalian belajar itu menggunakan sepatu nomor satu nomor tiga dan nomor empat itu sih yang paling sering aku pakai dan juga kita potong itu tidak beresiko tidak beresiko menjadi somplak kalau biasa belum jago banget kalau pakai hanya pakai sisir itu kadang takut-takut juga tapi kalau sudah jago sih ya nggak pakai sisir bisa pakai sepatu bisa ya menurutku kalau pakai sepatu sih kerjanya lebih cepat aja ini lalu aku sambungkan atasnya itu menggunakan sisir supaya gradasinya bagus kalau aku bersihkan di bagian sampingnya ini seperti ini bagian depan itu berarti 90 derajat nanti turun agak melewati kuping itu baru sedikit agak 80 derajat sambung di belakang itu juga sekitar 80 derajat guys nah seperti ini gampang kok gampang sih tapi kalau pemula biasanya tetep sih tangannya gemetar ya guys karena aku juga pengalaman seperti itu biasa kalau potong rambut pria itu sebenarnya menurutku sih lebih susah belajar potong rambut pria daripada potong rambut wanita kalau pria itu benar-benar kita tuh kalau salah sedikit aja langsung deh pitak-pitak atau somplek atau tidak bagus makanya biasanya perlu pengalaman ekstra dalam potong rambut yang cepat-cepat seperti ini guys biasanya sih kita itu bisa pinter lumayan pinter ya itu setelah satu tahun pengalaman setelah satu tahun pengalaman tiap hari kita dapat tamu yang sering potong apalagi yang kerja di barbershop itu pasti lebih cepat pintar karena tiap hari rutin pasti ketemu potong rambutnya kan cowok semua tuh nah ini seperti ini jadi belajar ini adalah cara paling gampang karena menggunakan sepatu guys buat kalian-kalian yang lagi pengen ah nyoba-nyoba belajar gimana sih caranya bikin kotak nah ini seperti ini sih jadi ya kalau aku lebih suka itu kotak bentuk-bentuk segitu di bagian samping paling depan itu oke 90 derajat dari bawah kalian tegak lurus tapi nanti sudah menekati kuping itu aku udah mulai agak sedikit 80 derajat jadi dia nggak terlalu rambutnya tuh hasilnya nggak terlalu kotak guys nah lalu sampingnya aku bersihkan aku sekitar nah untuk atas karena aku menginginkan hasilnya agak segi jadi aku bagian ujung samping kiri samping kanan tuh aku nggak potong bunda tapi tetap segi jadi hasilnya tuh dia lebih agak kotak seperti ini nah inilah hasilnya guys jadi nggak terlalu bulet kalau bulet itu kita berarti pengambilannya tuh beda lagi sama kotak agak melingkar sih mongkong nah begitu guys cerita dari aku hari ini don't forget to subscribe see you again di next tutorial see you bye-bye